Pakar Hukum Tata Negara, Bwitri Susanti mengungkapkan dampak dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau PERPU nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja oleh Presiden Joko Widodo. Pertama kata Bwitri, Undang-Undang Cipta Kerja yang ada yang daya rusaknya luar biasa pada lingkungan, hak-hak buruh dan sebagainya menjadinya dianggap berlaku lagi. Kedua praktik buruk tentang pemerintah yang mengabaikan konstitusi dan dua cabang kekuasaan negara lainnya yakni legislatif serta yudikatif bisa menjadi pola baru yang makin menguatkan karakter otoritarianisme. Indonesia kata dia merupakan negara hukum, oleh karena itu menurutnya semua harus ada ukurannya yakni konstitusi. Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta mendesak Presiden Joko Widodo menarik kembali Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau PERPU nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja karena dinilai tidak terdapat alasan genting dan menesak seperti yang disampaikan oleh pemerintah. Citra mengatakan LBH Jakarta mengecam penerbitan PERPU nomor 2 tahun 2022 karena tidak dilatar belakangi keadaan genting yang memaksa dalam menjalankan kehidupan bernegara. Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menarikkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau PERPU peraturan nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja sebagai pengganti Undang-Undang cipta kerja. Menko Poluka Mahfud MD menjelaskan bahwa penerbitan PERPU nomor 2 tahun 2022 tersebut murni karena alasan mendesak sebagaimana putusan MK nomor 138 garing PUU garing 7 garing 2009. Mahfud mengatakan terdapat tiga alasan penerbitan PERPU dalam putusan tersebut yakni mendesak ada kekosongan hukum maupun upaya memberikan kepastian hukum. Tiga alasan tersebut dinilai cukup untuk menerbitkan PERPU nomor 2 tahun 2022. Menurut Mahfud MD, pemerintah perlu mengambil langkah cepat dan strategis untuk mengantisipasi potensi ancaman inflasi, ancaman stagflasi, krisis multisektor, masalah suku bunga, kondisi geopolitik, serta krisis pangan. Langkah strategis tersebut tidak bisa menunggu perbaikan UU Cipta Kerja sebagaimana yang diperintahkan MK 25 November lalu.